Intro Assalamualaikum Senyum rasa, senyum cinta Salam jumpa Bismolang lor Bismolang ya kan Kesel, liren ya Taruh Miki Oli Oleh-oleh Pampu Antik Terus Lanas Kotek gisit ya Laka Ya lor Oke coklat ya lor ya Loleh cepit mending Ryo Lanas lor Selamat menikmati Coklat diperoleh ya hampir tiga jam ya 45 jam mendapatkan bambu ini ya syukurlah ya terus pendek rokok badan ya jangan di tengah sini ini ada yang lain ya ada keunikannya lainnya normal di tengah-tengahnya lain pendek sendirian dan ada keunikannya yang hampir seperti kendit ya kalau cari bambu antik memang susah sulit ya tapi ya kalau mencari keantikan dalam bambu itu tergantung mata kita melihat ya kalau menurut kita bagus itu antik ya tapi kalau menurut pakem itu lain lagi jadi kalau masalah bambu antik atau tidaknya tergantung yang mencintainya ya tapi kalau peserta bambu antik sudah jelas masuk dalam pakem yang sering kali disari ya berasal seperti yang orang sering nyari ya sering sering nyari yang baru awal-awal pemula pemula pencari kemampu antikan nggak tahu ya yang dapetin itu pakem atau nggak namanya pun terkadang nggak paham lah ya ya seperti saya ini ya ya nggak paham ya cuman ya belajar ya kemudian menjadi paham karena belajar itu kan nggak posen ya biasanya kan segedagan lah ya secara jawanya segedagan gelem terus pembungan wis pindah mani pindah mani pindah mani terus pambu atau pindah manggih pindah manggih pindah manggih aja pindah pindah si jidisi tadik nalur hehehe oled ringnya nah singaput papi sini terpakom-pakom ini ya sih ya kan ruangan menikmati sambil menemani kopi menikmati rasa dan memang bambu seperti ini memang memiliki energi alami dan bisa dimanfaatkan untuk media sejenis benda-benda bertuah ataupun benda-benah yang dikeramatkan atau bisa untuk lain sebagainya pengasian atau apapun itu tergantung keyakinan masing-masing tuah yang utama itu tuah pada diri kita pribadi walaupun tuahnya ampuh atau pusakannya itu ampuh walaupun pribadi keyakinan yang kita kurang kepada sang bimbit ya kalau saya kurang ataupun bisa dibilang sia-sia ya ini sejelas tentang bambu ya bambu memang bisa untuk serana yang sering disebutkan ya cuman ini buat media ya mengasal ini itu ada yang memang memiliki tuah alami ada pula yang diisi ada yang memiliki nrikotan atau ada pula yang sudah ditekati sama ataupun makhluk haib ya ya menurut yang paham ya karena saya emang gak terlalu paham tentang yang seperti itu cuman belajar lah ya supaya mendekati paham lah ya jadi itu pernah teman ataupun teman saya atau yang mengatakan seperti itu dan saya pribadi pun menyakini seperti itu karena tuah yang utama itu kayak apa tuah keyakinan kita ya pada yang sangat kuasa karena bambu yang ada di depan ini ditiapkan keperkaan ke dalam bambu yang saya pegang ini menjadi tentuah ataupun sebuah energi yang bisa dimanfaatkan ya karena Allah menciptakan apapun pasti ada manfaatnya ya yang paling ini ya tentang bambu antik sekarang menikmati loteknya rucak disidak antiknya kata ini yang paling ini ya seluruh ya tentang membahas yang bolang kami ya hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya ya intinya jangan terlalu cepat jangan diam terlalu lama dan ingat jangan lupa bernafas karena bernafas itu sebagian dari sebuah penikmatan dan kebahagiaan yang ada darah darah ya dan mudah-mudahan yang menonton video saya yang diberikan keberikan sehat semangat berjuangnya sukses ya salam sejahtera salam damai salam semangat dan salam geling wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang itu juga yang 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 itu ini yang yang itu yang yang